Intro Ketua DPRD NTT Anwar Puageno kunjungi Pulau Ende yang juga merupakan salah satu wilayah kecamatan dari Kabupaten Ende, Pulau Flores yang dipisahkan oleh laut. Untuk mencapai Pulau Ende tersebut dapat menggunakan sarana fasilitas transportasi laut berupa perahu motor dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Kedatangan Ketua DPRD NTT tersebut dalam rangka kunjungan kerja menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang tingkat kecamatan Pulau Ende. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh camat Pulau Ende, serta dihadiri oleh Kapolsek Pulau Ende, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sekecamatan Pulau Ende, unsur pemerintahan Kabupaten Ende dan berbagai perwakilan dinas terkait. Dalam Musrembang dibahas mengenai berbagai hal terkait pentingnya pembangunan di kecamatan Pulau Ende, seperti bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, dan infrastruktur. Selain itu dibahas juga mengenai keamanan dan ketertiban menyambut Pilkada Serentak Juni 2018 mendatang. Selain itu Kapolsek Pulau Ende, Ibtu Firdaus Dean, mengatakan kamtip mas di wilayah hukum Polsek Pulau Ende yang meliputi sembilan desa menyambut momentum Pilkada Serentak ini, dan dipastikan situasi yang aman dan terkendali. Insya Allah aman. Semua desa sudah dimasuki oleh Bapak Bin-Bapak Bin, penyuguhan-penyuguhan tentang pemilik Kada Amin. Insya Allah di Pulau Ende tidak ada apa-apa. Di Pulau Ende tidak apa-apa. Terima kasih Bapak. Dari Ende Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.